Ada masih menyaksikan breaking news, pemirsa penasehat tukum menanyakan mengenai perbedaan kesaksian Arianto di persidangan dengan apa yang tertulis di berita acara pemeriksaan atau BAP. Penasehat tukum pun meminta agar saksi Arianto berbicara jujur. Pertanyaan nomor 10 disini disebutkan apakah saudara pernah menerima atau memberikan atau mengantar perangkat CCP terhadap kepada orang lain? Itu gimana? Yang ditanyakan apa? Saya menanyakan mengenai keterangan saksi barusan yang menjelaskan bahwa ada percakapan saksi dengan terdakwa. Saya menyampaikan bahwa kenapa tidak langsung terdakwa serahkan kepada Kompolcu. Terdakwa bilang, ah kamu aja katanya. Tapi di berita acara saya pertanyakan kebenarannya kenapa tidak dimasukkan. Tidak ada di BAP. Itu dia yang mulia, itu yang saya tanyakan kenapa. Apakah ada memang suara terangkan seperti itu? Ada pak. Kenapa kok gak ada? Jadi saya minta tolong sama saksi dari tadi saksikan ini jangan bohong karena ini menyangkut nasib orang. Jadi kami minta tolong bahwa saksi jujur aja apa adanya sampaikan sesuai yang benar jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurang. Baik pak. Yang lanjut. Ada lagi ya? Baik cukup aja. Yang mulai. Satu lagi ada pertanyaan? Untuk ini loh. Cukup. Tambahin satu aja. Nah coba satu ya. Apakah suara terangsi berinteraksi dengan suara Irfan itu hanya satu kali atau ada lagi setelah peristiwaan ini? Maksudnya yang mana pak? Bertemu dengan suara Irfan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 lah atau setelah tanggal itu ada lagi temui Irfan lagi ya? Enggak ada pak. Hanya sekali itu ya? Iya. Dalam kurun waktu 8, 9, 10, 11, 12, hanya sekali itu ya? Iya pak. Mohon maaf yang mulia ada tambahan sedikit. Tambahan sedikit, saksi saya mau bertanya, sebelum saksi bertemu dengan terdakwa, itu saksi yang menghubungi duluan atau terdakwa duluan yang menghubungi? Saya menghubungi beliau, Pak Irfan. Apa detailnya yang saksi sampaikan itu? Saya mau izin pak, saya di perintah pacuk, katanya Pak Irfan mau nitip CCTV. Yang mulia, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh saksi dan sudah kami tanyakan juga sebab tidak berulang-ulang dan nanti... Yang sudah ditanya jangan dianu lagi ya? Baik yang mulia, satu lagi, pada saat saksi sampai, itu berarti sudah langsung siap nih, tinggal diserahkan? Atau menunggu dulu? Saya kasih itu sudah ada. Langsung-langsung saya terima. Sampai 1 menit itu lah yang saksi datang, oh iya siap langsung pergi? Tidak ada menunggu, belum selesai atau apa-apa? Sudah ya? Jadi, bungkusan itu yang katanya itu ada isi CCTV, seorang terima dari terdakwa. Betul, Pak. Tepatnya di situ itu, di mananya, di Duren 3 itu? Di Post Security Duren 3. Post Security itu. Betul. Siapa saja yang ada di situ, selain dari terdakwa, Pak? Seingat saya ada beberapa orang, tapi saya tidak kenal nama-namanya, Pak. Orang dari mana? Dari TV2 Mabes atau gimana? Dari luar, ayahnya, Pak. Karena saya tidak kenal. Terus, kemudian setelah itu, saudara bawa ke mana itu? Ke Saguling, ketemu dengan kompol Cuk. Di situ ada Cuk. Betul, Pak. Selain Cuk, di situ ada siapa lagi? Di situ beliau sama para ADC, driver, itu saja, Pak. Di Sekuling, maksudnya di kediaman Sambung. Betul. Mas Sambung ini banyak ya? Ada Saguling, ada Bangka, ada... Di Saguling, kediaman Pak Fiat di Sambung. Kediaman pribadi? Betul. Nah, di situ, saudara kan PHL-nya Sambung ya? Betul, Pak. Ya, mulai dimanapun dia berada, saudara ada di situ? Ya, kalau pribadi, toh. Siap. Ya, kan? Nah, ketika saudara ke Saguling, selain Cuk, di situ juga ada, ada Sambung juga? Saya tidak melihat beliau, Pak. Tapi mungkin beliau ada di dalam rumah. Ari, jangan kata mungkin lah, Ari Arifin Nugraha ada di situ? Siapa? Ari Arifin. Agus Arifin. Oh, tidak melihat, Pak. Saya lihat, Pak. Kan saudara pasti kenal juga beberapa perwira yang pernah menjadi bawahan Sambung atau? Tidak semuanya saya tahu, Pak. Yang saya tahu, paling pejabat-pejabat yang sering... Aku sendiru, Pak Tria, saudara tahu? Tahu, Pak. Arif Arifin, Arif Rahman Arifin? Tahu, Pak. Terus Arif Cahaya Nugraha? Tahu, Pak. Tahu, kan? Nah, Irpan juga pernah jadi anggota di Diti Bidum, kan? Siapa? Jadi tahu itu, kan? Cuk juga, Baikuni juga? Betul. Orang-orang juga pernah bersama perdi Sambung? Betul, Pak. Iya, kan? Betul. Sambung. Nah, itu saudara terima bungkusan yang katanya itu CTTP, ya. Apakah di situ ada DVR-nya atau harddisk-nya? Saudara kan tidak tahu, kan? Siap, Pak. Jumlahnya berapa? Dari sebutkan rupanya? Siap tidak tahu, Pak. Itu jam berapa, Saudara terima dari Irpan di post security itu? Persis di post security itu? Iya, Pak. Saya terimanya di pintu, pintu-pintu post security. Ya, pukul berapa? Untuk pasti waktunya saya tidak tahu, Pak. Kira-kira maghrib kah? Suri menjelang maghrib, maghrib menjelang isa, atau bagaimana? Maghrib menjelang isa. Maghrib menjelang isa. Artinya lampu sudah hidup? Sudah, Pak. Sudah hidup. Dari post itu ke rumah 45, 46 itu berapa jauh? Kira-kira berapa meter? 46, 45, Pak. Iya. Dari post itu? Post security itu? Maksudnya yang di komplek area itu, Pak? Iya. Post itu kan post security. Ke rumahnya berdisambu itu berapa? Saya peralui sekarang kan berdisambu. Berapa jauh kira-kira ke situ? Kalau yang ke rumah 46, hitungannya sedekat sih, Pak. Untuk berapa meternya saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu? Siap. Kalau dari Gapura itu ke arah situ? Gapura? Gapura? Sebelum security kan ada Gapuranya kan? Di pintu masuk itu, Pak. Iya, gerbangnya itu Gapura. Lumayan jauh, Pak. Lumayan jauh. Iya. Saudara kan juga sudah lama dengan, apa namanya, saudara berdisambu ya. Itu CCTV atau kamera CCTV yang mana yang mengarah ke arah rumah berdisambu? Saya tidak tahu, Pak. Tidak pernah? Tidak tahu. Tidak tahu. Terus saudara serahkan, bisa guling? Persis dimananya saudara serahkan dan seperti apa? Bagaimana cara saudara menyerahkan? Saya serahkan seperti apa yang saya terima dari Pak Irfan. Ya, maksudnya apakah dalam kondisi bagaimana? Di kerasi, di kamar, di mana, di luar, di mananya. Kan di seguling, seguling kalau luas. Di jalanan ya, Pak? Di jalan. Di jalan, depan, di jalan segulingnya. Di areal komplek. Bukan di rumahnya berdisambuin di seguling? Rumahnya beliau di seguling, cuma memang parkir mobilnya tidak. Rumahnya cuk juga di seguling. Rumahnya Pak Cuk tidak di seguling, Pak. Nah, ngapain dia di seguling itu? Maksudnya, Pak? Cuk itu ngapain di seguling? Kalau masalah Pak Cuk... Maksudnya, di rumahnya berdisambu, gitu? Iya, mobilnya. Itu dong. Jadi, di mananya saudara menyerahkan? Itu kan ada bawa bungkusan tuh. Sama ketika saudara bawa bungkusan nasi, itu kan saudara serahkan di mana? Nah, ini bungkusannya itu. Kalau untuk bungkusan yang saya terima dari Pak Irfan, saya serahkan di seguling, Pak. Iya, kepada siapa? Saudara serahkan. Kepada Pak Cuk. Dan posisi bagaimana Cuk itu saudara menyerahkan? Beliau lagi ngobrol, Pak. Sama siapa? Di situ ada ADC. Siapa aja ADC yang saudara ketahui situ? Ada Romer. Siapa? Romer, Pak. Romer, siapa lagi? Ada Yogi. Yogi. Di situ, siap. Nah. Itu ADC-nya Prisih Sambo? Betul. Bukan ADC-nya Cuk, kan? Bukan, Pak. Bukan. Tidak dimasukkan ke mobil Cuk. Nah, setelah saya sampaikan, Pak, ini yang dari Pak Irfan ke Pak Cuk. Jadi, diterima sama dia langsung? Enggak, Pak. Kata Pak Cuk. Sudah taruh di mana? Maaf, Pak, sebentar, Pak. Setelah saya sampaikan itu, Pak Cuk bilang, taruh di mobil Ri. Gitu, Pak. Siap. Taruh di mobil... Siapa namamu? Ari, Pak. Ari, taruh di mobil Ri. Kamu taruhlah di dalam mobilnya. Mobilnya Cuk. Betul. Mobil apa? Mobil Innova, Pak. Mobil Innova, di mananya, Sudara, taruh? Di belakang. Di belakang apa? Siapa? Di belakang apanya? Di belakang kursi. Kursi yang mana? Kursi paling belakang, Pak. Oh, paling belakang. Iya. Dari Cuk belakang, Pak, jadi dibuka? Bagasi belakang? Enggak, Pak. Jadi, bagasi belakang dibuka. Saya taruh di situ, saya tutup lagi. Oh, bagasi dari bagasi belakang. Taruh ke kursi yang paling belakang. Iya, Pak. Pemirsa Breaking News, sidang perintangan penyidikan kasus Yosua masih akan kembali usai. Certa berikut. Terima kasih.